Kembali lagi bersama gue Ragnar, di malam Jumat ini gue bakal ngasih lihat kalian tentang penampakan hantu Jepang yang jelas banget. Nah langsung tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke nomor urutan pertama. Nah di video ini ada seorang wanita yang baru saja pindah ke apartemen barunya. Wanita ini sangat merasa senang dengan kamar apartemen yang barunya itu. Lalu setiap sudut rumahnya ia rekam dengan kamera handphonenya, ya mungkin dia mau memperlihatkan apartemen barunya itu pada teman-temannya nanti ya. Akan tetapi, ketika ia merekam tempat tidurnya, dia memperlihatkan jajaran boneka yang ia pajang dengan sangat rapi. Akan tetapi, salah satu boneka yang ia pajang itu tiba-tiba jatuh. Setelah boneka itu terjatuh, muncullah sesosok yang cukup mengerikan ya buat saya. Nah langsung aja lihat videonya ini. Terima kasih telah menyerah. Tidak, ketika ia menyerah. Mereka akan menyerah. Menyerah boneka yang menyerah. Menyerah boneka yang menyerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Zashiki Warashi mendatangkan keberuntungan kekayaan untuk rumah yang ditinggalinya Meskipun Zashiki Warashi ini sering mengusili setiap anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut Nah, gimana menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah Nah, dan selanjutnya Di sini, seorang YouTuber muda asal Jepang ini sedang melakukan investigasi di salah satu tempat horror di Jepang Yang konon, tempatnya itu penuh dengan arwah-arwah yang bergentayangan Mereka mencoba untuk menelusuri tempat tersebut tengah malam bersama temannya Ketika mereka menelusuri tempat tersebut, tiba-tiba ada sosok arwah yang muncul dan menyentuh kaki temannya wanita tersebut Langsung aja, ini videonya Nah, gimana? Udah dilihat kan? Kalau setan ini kelihatannya cengar-cengir ya Mungkin karena dia juga mau narsis di depan kamera ya Nah, lalu sedikit informasi ya Setelah saya teliti Hantu yang keluar di video ini adalah berjenis Rei Rei atau biasa disebut spirit atau arwah atau juga roh ya Lalu di video kemarin, gue udah pernah jelasin tentang 5 hantu atau Yurei di Jepang ini Nah, buat kalian yang belum nonton, cek aja langsung di sini ya Nah, lalu sedikit informasi Rei dan Yurei itu sama tapi berbeda ya Dalam sistem persetanan dan dunia gaib di Jepang ini Kalau Rei doang itu diartikan sebagai roh atau arwah saja ya Roh atau arwah saja ya Nah, dan Yurei itu lebih ke roh atau arwah yang lebih penasaran Dan sifatnya ini lebih mengganggu kehidupan manusia Bahkan membunuh Nah, langsung aja ke video selanjutnya Di sini ada seseorang yang sedang menikmati perjalanannya di dalam mobil Di kursi belakang Sambil menikmati perjalanannya ini Orang ini mencoba untuk merekam situasi perjalanannya dengan handphone ya Dia dierekam Kayak gitu tuh Akan tetapi, saat ia merekam jalan di luar Ada sesosok menampakkan wajah yang terlihat sangat seram di kaca mobil tersebut Bayangan wajah di kaca mobil tersebut tuh cukup seram juga ya Langsung aja kita lihat di video ini Terima kasih telah menonton! 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 ngomong-ngomong singkat aja video gua kali ini tentang penampakan hantu di Jepang dan di setiap malam Jumat gua bakal mengusahin membuat video tentang penampakan hantu Jepang lainnya buat kalian ingat ya tiap malam Jumat jadi buat kalian yang tertarik dengan kisah horror-horror Jepang lainnya langsung aja subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru tentang video gua dan juga pencet tombol like ini jika kalian suka video ini dan pencet tombol tidak suka jika kalian tidak sukakan video ini sertakan kritik dan saran kalian di kolom komentar di bawah kritik dan saran kalian sangat membantu untuk kemajuan channel kecil ini dan akan so sampai jumpa di video gua selanjutnya selamat menjalankan aktivitas malam Jumat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati